Dunia ini bukan tujuan, dunia ini ujian. Hati-hati, Allah menciptakan alam semusta ini, maut wal haya, mati dan hidup. Itu ujian. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Jangan sampai tertibu. Jangan sampai dunia ini menjadi tujuan, tetapi dunia ini ujian. Siapa di antara kalian yang menjadikan dunia ini ahsan u'amala? Tanamkan amal salih, nanti di akhirat panin. Karena itu kata Uthman Ibn Affar radiyallahu anhu, Allah berikan dunia untuk mengejar akhirat. Menharap akhirat, bukan dunia. kun dia ini, buni Ibn Arab,何 Dobar radiyallahu anhu Kalian menjadi anak-anak akhirat Yang menharapkan akhirat Yang tujuannya akhirat Bukan tujuannya dan harapannya dunia Saya kasih contoh Dunia ini Kita di atas dunia Seperti perahu Di atas air Manusia di dunia Seperti perahu Di atas air Perahu di atas air Belayar di atas air Selama berlayar di atas air Selamat sampai tujuan Tapi kalau air masuk di dalam Tenggelam Kita berjalan di dunia Boleh menumbulkan dunia Boleh kita punya dunia Boleh kita miliki dunia Mobil, harta, rumah Banyak, boleh Tapi jangan sampai dunia Itu masuk di dalam hati Karena kalau masuk Dalam hati Tenggelam Rugi nanti Jangan tertibu Dengan dunia Allah berfirman Dalam Al-Quran Ya Ayuhannas Hai manusia Dengar baik-baik Panggilan Allah Manusia semua Yang beriman Maupun tidak beriman Bercaya dengan Allah Atau tidak bercaya dengan Allah Muslim atau bukan Muslim Dengar baik-baik Allah yang menciptakan dunia Beliau berfirman Ya ayuhannas Inna wa'adallahi haq Sesungguhnya Janji Allah Hak Benar Fala tagurrannakumul hayatu dunia Jangan tertibu dengan dunia Allah yang menciptakan dunia Allah lebih tahu Jangan sampai tertibu dengan dunia Kada orang yang hidup Nia abadi di dunia Kajar akhirat Karena itu saudara Uusahakan Sitiya bahari Karena itu Nabi SAW Bersabda Al-Mu'minul kays Mu'minian jirdas Mu'minian pintar Yan salal berfikir Untuk akhirat Bukan yan salal berfikir Untuk dunia Boleh bikir jadid dunia Boleh memiliki dunia Tetapi jangan sampai jadi tujuan Besok mau ke bandara Menuju ke Misal Madinah Atau di luar kota Ketika mau ke bandara Di Tania Mau kemana Saya mau ke Jakarta Saya mau ke Madinah Berarti tujuannya mana Madinah Misal Di bandara Masya Allah bandaranya Mewa Enak Ada restoran Makanan Sudah santai disitu Makan Minum Santai Ya Mau istirahat Pak Ibu Sebentar lagi boarding Ayo Siap-siap Enak sekali ini Tapi ini bukan tujuan Bandara itu lewat saja Tujuannya Naik busawat Tujuannya Medina Tapi enak sekali tempat ini Sampai tertipu Dengan kudaan bandara Makan Minum Istirahat Sampai sesuatnya terbang Rugi Karena apa? Karena dia Lupa Tujuannya Lupa Tujuannya Jangan sampai Lupa Tujuan kita Di dunia ini Jangan sampai Lupa Tujuan kita Di dunia Harapan kita Akhirat Harapan kita Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Akhiru 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 Terima kasih.